Untuk mendorong pengembangan sektor kerajinan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPFP Banda Aceh dan Geleri Pengantin Yeni Salia dengan menjalin kerjasama yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan perajin di bumi seram di Mekah. Kerjasama penguatan kapasitas sumber daya manusia Aceh itu dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau Penandatanganan Memorandum of Understanding antara Dekranasda Aceh dengan BPFP atau yang dikenal dengan nama dahulu Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Wilayah Aceh, Senin 20 Juni 2022. Ketua Dekranasda Aceh di Arti Dewati dalam kesempatan itu berharap kegiatan kolaborasi itu mampu memberikan energi dan semangat baru dalam mendorong produktivitas perajin, khususnya pada pengemasan akhir produk yang dinilai masih kurang memuaskan. Dia yang juga ketua TPPKK Aceh itu menuturkan, kerajinan Aceh memiliki keunikan dan kekasan tersendiri sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hanya saja pada proses akhirnya, terutama dalam kaitan kemasan produk, dia menilai masih monoton dan belum memiliki daya tarik yang mampu mendongkrak minat konsumen. Misalnya mulai dari segi pewarnaan hingga adaptasi fashion modern yang sentuhannya masih sangat kurang. Oleh karena itu, dia berharap dengan peran kolaborasi yang sangat kuat antar semua pihak, khususnya melalui pelatihan ini akan memunculkan insan-insan kreatif Aceh dengan inovasi baru untuk mendongkrak perekonomian pengrajinnya yang berbasis pada pengembangan warisan budaya. Terima kasih.